Al-Fatihah 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 pada manusia untuk menjaga ketahui dan manusia supaya manusia tidak mengkultuskan orang tersebut dan seterusnya kemudian yang berikutnya wujubu ihtiram wajibnya kita ihtiram memuliakan menghargai nama-nama Allah SWT kita wajib memuliakannya dengan cara tidak menyematkan nama-nama yang khusus milik Allah SWT kepada manusia untuk menghindari pengkultusan kepada manusia itu dan menjaga ketahui dan manusia secara umum kemudian yang berikutnya Tentunya di dalam hadis ini ada motivasi untuk kita tawaduk di dalam memilih nama yang cocok untuk manusia insya Allah akan kita sambung pembahasan ini setelah juda berikutnya Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya amma ba'du kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita melanjutkan pembahasan kita di dalam syarah kitabu ta'id ya kembali kita akan membacakan ya bab yang baru ya sebelumnya telah kita bacakan mengenai bagaimana hukum memberikan nama seperti hakimnya para hakim ya atau rajanya para raja malikul amlak makanya demikian itu tidak diperbolehkan dan yang semisal dengan itu sangat banyak sekali ya kemudian kita akan membacakan bab yang selanjutnya babu ihtirami asma'illahi ta'ala wataghiril ismi li ajali zalika suatu bab yang membahas tentang bagaimana menghormati nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan merubah nama seseorang kalau nama tersebut ya tidak sesuai dengan syariat islam ya disebutkan an abi shuraih radiyallahu an dari abu shuraih semoga Allah meridoinya anahu kana yukna abal hakam bahwasannya abu shuraih ini dahulu kunyahnya itu abu'l hakam faqala lahun nabiya sallallahu alaihi wasallam maka nabi mengatakan kepada abu shuraih ini innallahu alhaqam wa ilaihi lhukum sesungguhnya Allah alhaqam ya wa ilaihi lhukum dan kembali kepadanya hukum itu ya jadi alhaqam ini salah satu dari nama-nama Allah faqala inna qawmi idha akhtalafu fi syai'in atuni fahakam tubaynahum ya maka abu shuraih ini mengatakan sesungguhnya kaumku apabila mereka ya mendapatkan suatu perselisihan mereka mendatangiku lantas aku pun memberi hukum kepada mereka faradiya kilal fariqain dan kedua belah pihak itu menjadi ridha ya dengan apa yang telah aku putuskan faqala ma ahsana hadha famalaka minal walad ya apakah engkau punya anak ya abu shuraih faqultu shuraih wa muslim maka aku katakan nama anakku shuraih dan juga muslim wa abadullah dan juga abadullah qala fa man akbaruhum kultu shuraih maka nabi berkata dan bertanya siapa yang paling besar dari anak-anakmu tadi ya diantara shuraih muslim dan juga abadullah siapa yang paling tua diantara mereka kultu shuraih maka aku katakan namanya shuraih qala fa'anta abu shuraih maka nabi pun bersabda sambil ya menggantikan namanya yang disebutkan di awal yaitu abu shuraih ataupun abal haqam maka diganti oleh nabi sallallahu menjadi fa'anta abu shuraih maka engkau sebenarnya adalah abu shuraih ya hadis ini diberikan abu daud dan yang selainnya qa muslimin rahimani wa rahimakum Allah jami'an sebagaimana telah kita sebutkan tadi di judul bab bahwasannya apabila nama seseorang itu tidak sesuai dengan syariat menjadi syariat maka itu disyariatkan untuk untuk diganti sebagaimana kisah yang berusaha kita bacakan ya seseorang yang bernama atau digelari atau diberi kunyah namanya abu'l haqam ya karena dia adalah seseorang yang di kaumnya dikenal sebagai pemberi hukum dan setiap orang yang diberi putusan hukum olehnya yaitu merasa rida ya sehingga kaum yang memberikan kunyah kepadanya abu'l haqam ya sebagai orang yang memberikan hukum namun ingat ya Nabi SAW mengatakan inna Allah huwal haqam wa ilayhi l-hukum sesungguhnya Allah itu al-hakam ya yaitu pemberi hukum yang memiliki hukum itu Allah subhanahu wa ta'ala wa ilayhi l-hukum dan kembali semua hukum itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala oleh karenanya Nabi berkata dan bertanya kepadanya ya apakah engkau tidak memiliki anak siapa saja anak-anakmu kata Nabi SAW bertanya kepada Abu Shureyh ya maka Abu Shureyh ini mengatakan ya saya memiliki anak ada tiga yang pertama Shureyh kemudian yang kedua Muslim dan yang ketiga Abdullah Maka Nabi SAW pada waktu itu mengganti ya kunyahnya yang tadinya bernama ya abal haqam maka diganti oleh Nabi SAW menjadi Abu Shureyih ya kita akan menjelaskan beberapa istilah-istilah di dalam Islam ini yang mungkin sebagian kaum Muslimin belum memahaminya dengan baik yang pertama ada yang namanya Nama kemudian yang berikutnya ada yang namanya Kunyah dan yang berikutnya ada yang namanya Lakob ya nama ini seperti seseorang yang terlahir memiliki nama ya seperti Muhammad ya dan yang selain daripada itu Umar dan seterusnya Umar ya Uthman Ali dan seterusnya ada juga disana yang disebut dengan Kunyah ya kunyah ini sering diawali dengan Abu ataupun Umu ya untuk menjelaskan siapa orang tersebut ya biasanya ya disebutkan oleh nama-nama anaknya ya yang terbaik itu adalah nama anak yang yang terbesar yang tertua anak pertama ya dan orang-orang Arab yaitu lebih disukai untuk dipanggil kunyahnya ya mereka lebih disukai untuk dipanggil kunyahnya oleh karenanya apabila kita ya sama kaum muslimin mendapati saudara kita ya suka dan senang dia dipanggil dengan kunyahnya ya maka disyariatkan kita untuk memanggil dengan kunyahnya ya karena apabila kita memberikan rasa senang kepada saudara kita itu juga termasuk ibadah ya dan tidak mesti memang dalam pemberian kunyah ini ya harus memiliki anak ya jadi bisa seseorang yang belum mempunyai anak juga memiliki kunyah yang dengannya dia apa namanya berharap kelak anaknya terlahir dan diberi nama dengan kunyah yang dia dia inginkan ya kemudian ada juga istilah yang disebut dengan lakob ya lakob ini diartikan dengan gelar gelar seseorang ya dia cakupannya umum ya mencakup juga dia juga kunyah itu sendiri ya seperti lakob abu lahab misalnya digelari dengan abu lahab demikian juga abu jahal ya dan lain daripada itu semua untuk ya menggelari seseorang ya dia dikenal dengan hal tersebut abu jahal misalnya dia dikenal dengan interaksinya dengan hal-hal jahiliyah kebodohan oleh karya dia disebut dengan abu jahal ya dilakobkan atau digelari dengan abu jahal ya kaum muslimin rahimani warahimakumullah jahil jadi itu tadi ada beberapa istilah ya di dalam syariat kita ini yang perlu kita pahami ya dan perlu kita ilmui sebelum tentunya kita memberikan nama untuk diri kita ataupun anak-anak keturunan kita kaum muslimin rahimani warahimakumullah jahil intinya telah kita sebutkan tadi ya di dalam memberikan nama kepada anak-anak kita ya keturunan kita ya harus sesuai dengan tuntunan syariat kita jangan menyelisihi permasalahan di dalam tawhid kita ya sampai pun dalam memberi memberi nama ya kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kita akan mengambil beberapa faidah daripada hadis yang telah kita bacakan tadi yang pertama fihi tahrimu imtihani asma'illahi ta'ala ya insyaallah akan kita sambung dalam membacakan faidah ini setelah jeda berikut ini alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ya ma ba'du kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an kita sambung pembahasan kita telah kita bacakan sebelumnya hadis dari nabi kita s.a.w kisah daripada abu syurayh yang mana ia dikelari dengan atau diberikan kunyah dengan abu'l haqam kemudian nabi s.a.w menggantinya dengan abu syurayh yang mana syurayh ini merupakan anak terbesarnya kita akan membacakan beberapa faidah hadis yang pertama keharaman untuk menghina nama-nama Allah s.w.t ataupun larangan dari memberikan nama yang mengandung unsur ketidakadaan penghormatan kepada nama-nama Allah s.w.t seperti tadi abu'l haqam karena pemberi hukum pemilik hukum Allah s.w.t walaupun para ulama mengatakan bahwasannya keharaman yang disebutkan di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi itu hanya khusus untuk abu syurayh saja karena dia dikenal orang yang memberi hukuman memberi putusan di kaumnya ada pun orang selainnya maka itu diperbolehkan karena ada juga orang-orang di sana yang memiliki kunya al-hakam namun nabi tidak memberikan hukuman kepadanya karena dia bukanlah orang yang dikenal di kaumnya pemberi hukum jadi larangan itu bersifat khusus untuk Abu Syurayh supaya menghindari manusia yang mengkultuskan dirinya mengangkat dirinya di atas derajat kemanusiaan kemudian yang berikutnya an-nal hukma min asma illahi ta'ala atau an-nal haqma min asma illahi ta'ala bahwasannya al-hakam itu termasuk daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya kita muliakan yang kita imani dan kita yakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hukum yang memberikan hukum di dunia dan di akhirat kemudian yang berikutnya jawazusulhi watahakum ila man yasluh lilqada'i wa'in lam yakun qadiyan wa'annahu yalzamu hukmuhu ya bahwasannya boleh berhukum ya kepada orang-orang yang dia mampu dalam memberikan hukuman walaupun dia itu bukanlah seorang khaldi seorang hakim ya tapi dia adalah orang yang mampu orang yang memiliki kemampuan di dalam permasalahan hukum maka boleh ya untuk berhukum kepadanya meminta hukum meminta fatwa kepadanya ya selama dia tentunya menguasai ya ilmu-ilmu tersebut kemudian yang berikutnya anahu yukna rajulu biakbari banihi ya bahwasannya seseorang itu diberikan kunia dengan anak terbesarnya atau anak tertuanya ketika seseorang memiliki anak terbesar namanya Muhammad maka dia diberikan kunia dengan apabila dia seorang laki-laki maka diberikan kunia dengan Abu Muhammad ya maka ibunya juga umu umu Muhammad demikian seterusnya namun disebutkan ini bukanlah syarat wajib dalam artian apabila seseorang belum memiliki anak juga diperbolehkan dia memberikan kunia kepada dirinya dengan harapan itu menjadi doa kelak dia memiliki anak dan kemudian diberikan kunia dengan nama tersebut kemudian yang berikutnya yaitu disyariatkan untuk mendahulukan yang senior yang paling besar ini disyariatkan untuk menjaga hak-haknya kemudian yang berikutnya dan ini yang terpenting disyariatkan merubah nama apabila nama tersebut tidak sesuai dengan syariat menyelisih syariat dengan nama yang sesuai dengan syariat Islam ini tidak menyelisih syariat Islam ya kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini ya semoga kita menjadi ya umat Nabi Muhammad yang senantiasa ya menjaga ketauhidan kita sampai pun di dalam permasalahan memberikan nama ya kepada anak keturunan kita demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat wa akhiru dakwana anilhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati